Intro Assalamualaikum semuanya Misteri penyebab kematian King of Rock and Roll Elvis Presley Terungkap usai keluarga merilis hasil autopsi Tepat 50 tahun sejak kematian King of Rock and Roll itu Elvis Presley meninggal dunia pada 16 Agustus 1977 Tepat pada saat usianya menginjak 42 tahun Dikutip dari laman mirror Elvis Presley ditemukan tewas telungkup di kamar mandi rumahnya Di Grisland, Amerika Serikat Satu dekade menjelang kematiannya Elvis Presley sempat mengalami penurunan kesehatan yang drastis Usai bertahun-tahun kecanduan obat-obatan Elvis juga mengalami pelonjakan berat badan Karena berbulan-bulan sakit Dan hanya berada di tempat tidur tanpa aktivitas Pihak keluarga Elvis akhirnya membuka hasil autopsi Sang penyanyi legendaris itu Usai ditutupi selama 50 tahun Saat itu, Elvis Presley disebut menolak untuk mandi sepanjang tahun 1975 Sebab itu pola makannya menjadi berantakan dan tidak sehat Hasil autopsi itu juga menunjukkan Elvis menderita sembelit kronis Selama 4 bulan sebelum dia meninggal dunia Hasil pemeriksaan mayat menunjukkan Ada fesis yang memadat selama 4 bulan dalam khususnya Kemudian hasil autopsi itu juga menunjukkan Ia telah mengkonsumsi banyak obat resep dan obat bebas selama hidupnya Elvis juga mengalami banyak luka di sekejur tubuhnya Diketahui bahwa Elvis telah minum 9.000 pil Dan berbagi suntikan ke dalam tubuhnya 7 bulan sebelum tewas Kekasih Elvis Presley, Ginger Alden Saat itu menemukan Elvis dalam kondisi mengenakan piyama Dengan bagian celana dalam berada di sekitar pergelangan kaki Telapak tangan menghadap ke atas Matanya melotot ke atas dan merah seperti berdarah Kata Ginger dalam laman Mirror pada 8 Januari 2021 Autopsi sebenarnya dilakukan tepat saat Elvis Presley dinyatakan meninggal dunia Namun pihak keluarga meminta untuk merahasiakannya selama 50 tahun Terima kasih telah menonton!